Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel kita Rian Juna kali ini kita berada di desa kini-kini dia berasri di desa sumber asri tepatnya di rumahnya Mas Gun ya untuk melihat pedetan-pedetan yang ada di sini cuman sayangnya cuman ada satu ekor guys dalam satu kandang yang ukurannya harusnya bisa empat ekor ini ya dengan pakan tepun karena ini mau proses IP ya IP indukannya terlihat di sini ada pedetan jantan yang usianya baru tiga bulan ya eh dua bulan Oke jadi di sini ada pedetan yang usianya kurang lebih dua dua bulan lebih sedikit lah jadi indukannya sudah minta kawin ya guys ya seperti apa ini pedetan jantannya untuk kandangnya disini hanya ada satu ekor kita perlihatkan untuk kandangnya kandangnya harusnya ini sebenarnya empat lah empat ekor bisa ini sebelah ini sebelah ini wah apa kena dincang apa ya mancik nanti jadi coba-coba cek penasaran katanya ada brahman oh alas yang direview di ini oh ini rumahnya sebelahnya sendiri view di kemarin guys brah pek ya pek yang warna kuning langsat kemarin jadi indukan ini ya lumayan lumayan besar loh indukannya ya ambing susunya juga bagus diusaha pedet yang baru berusia dua bulanan lebih sedikit indukannya juga sudah minta IB meh eh peta India Sama seperti indukannya ya udah peta Indianya sedikit kita kita suruh berdiri untuk pedetanya meh 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 tanduk ya meh wih eh eh salah nggak gelap ngantuk eh ayolah perlihatkan tunjukkan pada penonton ayo kaki-kakimu seperti apa eh bodi kamu itu loh eh eh e chegar kemotok nyanyi coba berdiri langsung lari kita coba lihat ya untuk mendekat eh kok gak sekolah kamu kompon wangsul nah ini ya gede nih mas unik ada petaknya sedikit ya cuma bulet aja loh bulet segini jinak bodinya tinggi panjang juga tinggi kalau ini tebel apa lagi ya yang masuk istimewa lah ini guys ini loh lebih jelasnya ya bodinya ya ini kalau sama pegon kemarin jika seumuran lebih tebal pegon kemarin cuma masuk ini guys mantap ini kita lihat lagi kalau yang ini tinggi pedetannya tinggi ya kita kan belum bisa mereview sapi-sapi yang satu tone up ya kita hanya mereview yang sebelum satu tone up jadi bakalannya seperti ini pedet-pedetannya nantinya nantinya meh 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 wali ini meh eh ya kok gak wali gak kata kok gak ada apa yang ini gak ada apa yang ini gak ada apa mas eh gak ada apa yang ini simental 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 bikin induknya lebih kuat ya lebih kuat soalnya kalau lihat bodinya memang mirip simental tapi yang simental kan di apa ekor ekor sama di kepala meh kok gak gelom ngadir ini sakit ayo ayo kamu ke sana gak babo nih kan ya tuh loh i loh guys ganteng setanah ini hari-hari ini kita kok seringkali menemukan pedet-pedetan yang istimewa-istimewa masawan musimnya ya musim musim sapi ya keluar pedet lah guys ya lahirannya pas makan melintah ini ini gelambirnya gelambir-gelambir ini misal simental iya simental gak kuat panas api ini ayo sini loh yang di usia baru segitu tapi memiliki postur yang seperti ini guys apa yang mau kita review makanannya makanannya juga tebon hanya full tebon ya tebon rumput kayak gitu kalau di daerah sini itu guys mantep ya untuk review harga guys kalau pedet umur segitu itu harganya berapa kita juga gak tau guys rata-rata di daerah sini itu jualnya jualnya berkisar di umur 5 sampai 6 bulan kalau segini dijual ya kasihan juga dan orang pun juga gak mau guys jual itu ya jual di umur segini itu peternak gak mau hitungannya rugi ya karena pedetan kalau masih umur segini kan masih murah padahal gak kalau kita tunggu selama 5 bulan jadi tiap bulan itu loh kenaikan harga pedet itu bisa 1 juta loh bahkan bisa lebih andai kata ini 10 ya 10 juta di usia ya katakanlah 2 setengah lah dan nanti 3 bulan ke depan ya ini masa gak gak laku 14 14 masa gak laku ya tetep lakulah padahal 3 bulan ke depan itu ya tiap bulan menghasilkan berapa juta 1 juta lebih tanpa makani hanya mengandalkan air susu indukannya ya makan cuman gak banyak ya jadi hitungannya kalau peternak sini ya karena sering breeding hitungannya ya bakal rugi nantinya kalau dijual masih kecil seperti ini karena harganya pun juga kecil jadi alangkah baiknya nanti dijual di umur-umur 5 bulan 6 bulan itu kalau sudah lepas itu kan nanti kenaikan pedet itu kan gak terlalu cepat ya kalau segini ini pasti 10 juta juga laku langsung lakulah cuman daripada dijual sekarang mendingkan dijual 3 bulan ke depan karena kenaikan 1 bulannya bisa mencapai 1 juta lebih itu pengalaman peternak yang ada di daerah sini kenapa kok kita sering review pedetan tapi kok gak ada harganya ya mau dihargai berapa pedetan kayak gini apalagi ini masuknya juga masuk kualitas ini guys kualitasnya juga bagus untuk pedetan ini kecuali kalau pedetan yang biasa biasa aja kita juga gak tahu kriteria super itu seperti apa super itu ya tergantung selera kadang kita itu melihat ada pembeli pembeli datang ke kita suruh diantar ke peternak pedetanya itu ya biasa di oke kita ebay dulu ya guys ini tadi habis di ebay kita lanjut lagi karena durasi waktunya masih ada sekitar 2-3 menitan dan pemiliknya juga sudah datang mas gun ya ini mas gun alamatnya di desa sumber asri ini kalau untuk masalah harga desa umpah mau dinyang 10 koyok ini gak bakal didul mas mending nunggu usia 5-6 bulan kan harganya juga bagus kayak gitu guys jadi kalau untuk review harga kalau pedetan di usia 2 bulan lebih kayak gini yang gak bisa di review harganya toh juga bakal gak dijual karena tiap bulan kenaikannya pasti 1 juta lebih ini 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 ya sidik ya mas ya mak ini mulai awal mulai awal ya pemiliknya kok gak ditambah ini mas kandangnya jembar ini belum rencana belum rencana kok sibuk enak kerjaan kita lihat lagi untuk pedetanya seperti ini papat rumah sini di kandang om enggak rin kok ini kandang sapi nih mampu iya indukannya ya wapi wayu kapurannya wapi mas gimana pingpiro mas temergi disini sudah beranak 4 kali ya jantannya pingpiro mas jantan 3 kali jantan 3 kali betina 2 kali betina 2 kali 5 kali berarti mas 5 kali disini tapi 4 kali disini 4 kali oh disini 4 kali di pemilik sebelumnya sudah pernah beranak 1 kali ini jadi anak yang kelima anak yang kelima tapi kualitas anakannya tetap masih bagus ini ya seperti inilah kualitas anakannya oke ya mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini ditunggu video-video selanjutnya di Rianjuna Sapi Channel see you next video assalamualaikum wr. wb assalamualaikum selamat menikmati Terima kasih.